Pelaku tabrak lari sejoli hadis Soputra dan Salsabila di Nagre, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dikabarkan berhasil tertangkap. Seperti diketahui, Handi dan Salsabila merupakan korban tabrak lari yang dibuang ke aliran Sungai Serayu oleh penabraknya pada 8 Desember 2021 lalu. Menanggapi hal itu, Kapolesta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan angkat bicara. Kombes Hendra Kurniawan memastikan bahwa pelaku belum ditangkap. Diketahui, kabar bahwa pelaku sudah ditangkap, itu dikatakan Entes Hidayatullah, ayah Handi warga Garut kepada Tribun Jabar.id. Entes menjelaskan bahwa ia mempercayakan proses hukum kepada pihak kepolisian. Ia berharap pelaku penabrak anak kesayangannya itu dihukum seberat-beratnya. Diketahui, peristiwa tabrak lari terjadi pada 8 Desember 2021 lalu di kawasan Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung. Setelah keduanya menjadi korban kecelakaan tabrakan, pelaku membawa Handi dan Salsabila. Warga mengira kedua sejoli itu dibawa ke rumah sakit. Ternyata belakangan diketahui korban yang sudah tak berdaya itu dibawa kabur dan dibuang ke aliran Sungai Serayu. Jenasa kedua korban kemudian ditemukan di Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!